Hai sehat ini Mbak diva ternyata boleh langsung pulang baik-baiknya berapa semuanya Oh ya 100-100 kesitian Hai jadi perakurannya Mas Isam menanyain dulu malah-malah keluhannya apa tulis-tulis tuh sama Mbak Issa oh katanya sakit perut Mbak Hana oh gatal banyak banget tunggu Mas Issa kasih kertasnya dulu ya nanti berikan ke siapa nanti setelah diberikan setelah dikasih kertas oleh Mas Issa terus pindah ke sana berikan kepada Bu Dokter dulu oh ternyata ada satu lagi yang dirawat Inap oh Mas Azel pasiennya sudah tahu loh apa yang harusnya malah minta dipreksa yang mana kenapa sih anak-anak ada bermain bisa anda bermain di sentra peran ini untuk mengenalkan mereka pada kegiatan sehari-hari yang biasa mereka-mereka temuin misalnya seperti rumah sakit mereka kan ini mungkin ketika sakit atau ada mengantarkan ayah bunda mereka tahu seperti itu dan sekarang mereka mempraktekan sendiri seperti apa kegiatan di rumah sakit oh ternyata sebenarnya Nino tuh sudah sehat tapi ternyata Nino aku sakit lagi ya oke lah ada ya yang betul gitu di rumah sakit oh sudah sembuh wah ternyata oh ini makanan yang diberikan oleh perawat begitu membuat ini begitu ampuh manjur sehingga Azel sudah sembuh kembali langsung sembuh selesai makan dari makanan yang didangkan oleh ini loh ternyata pasiennya menghitung sendiri berapa pengeluarannya wah luar biasa ini pasiennya pintar sekali sudah bahkan terjadi enak-enak antara petugas apotek dan ini pasien obatnya mana mas itu obatnya mas Azel oke berikan obatnya oke bilang terima kasih